Dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2018, pemisah ratusan pelajar bersama warga di Kabupaten Bandung, Sabtu siang, menggelar aksi teatrika pejuangan kemerdekaan di Kota Cimahi. Selain menggelar teatrika, dalam kegiatan tersebut pun ratusan pelajar mengikuti casting film Kepahlawanan. Ratusan pelajar bersama warga, Sabtu siang, menggelar teatrika perjuangan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018. Kegiatan ini digelar di Kota Cimahi. Para pelajar yang terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK, bersama warga melakukan teatrikal suasana perjuangan saat melawan penjajah dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Aster Kasdam III Siliwangi, Kolonel Infantri Andriku Sianto berharap, di Hari Pahlawan ini, warga Jawa Barat dan Banten khususnya dapat menjadikan momentum ini sebagai berbuat lebih baik untuk lingkungan bangsa dan negara. Pelajar juga mengikuti sebuah casting film bertemakan kepahlawanan. momentum hari pahlawan ini, saya berharap warga Jawa Barat khususnya, Jawa Barat dan Banten, seluruh bangsa Indonesia, bandau dunia, jadikanlah hari pahlawan ini sebagai momentum kita untuk berbuat yang terbaik. Untuk nilai pahlawan, sebenarnya untuk pemahaman pahlawan, sebenarnya itu kita bisa lihat dari berbagai sebuah pandang. Dengan kita berjuang dengan itu, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu nilai dari pahlawanan. Mungkin bisa kita ngamukkan juga dengan dari cerita di nomor atau di nomor yang di hari ini.